Yuk lanjut, langsung pimpin pemanasan. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Tangan-tangan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Tangan-tangan, gerak. Tegak, gerak. Perlemasan dimulai dari kepala. Olehkan kepala ke kanan, ke kiri. Hitung, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tegakkan tangan ke bahu. Putarkan ke depan, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putarkan ke belakang, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikan pinggang ke kanan, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, yuk mulai Jorong hingga ke depan Dengan dimulai Yuk, tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian ke depan Dengan dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, sekian Jorong hingga percang Dengan dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jorong hingga ke depan Oke, duduk Kaki lurus Oke, kaki lurus Pegang ujung kaki Sekarang usaha untuk bisa cium lutut Jorong hingga Hitungan Dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kaki 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 Satu Kaki Satu Kaki Pegang ujung Ujung kaki Dua tangan pegang Yuk, hitungan Hitungan Dimulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sebelah Balas Sebelah kiri Hitungan Dimulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Oke, siap Oke, balikan Siapkan Siap Gerak Lantai depan Gerak Tegak Gerak Istirahat cepat Gerak Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi tadi kita dilaksanakan ke Pemanasan Dukunakan roll depan Nanti langsung kita Pratikan Menggunakan roll depan Nanti kita mencoba Cara Klinik Menggunakan roll depan Dengan Yang Tentu 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 Jadi nanti kita Maksudkan Di luar lapangan Menggunakan roll Atas Satu Atau dua Nanti kita bisa Maksudkan Jadi sebelumnya Kita coba dulu Baru Kita Maksudkan Setelah Oke, siap 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 Gerak Kita langsung Jadi Jalan Rekam 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 Satu Dua Tiga Doka Kita Kumpul Siap Siap Gerak Gerak Tengah 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 Gerak Tengah 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 Gerak Jadi Ini Bukan Disiakan Matras Jadi Untuk Praktek Pembelajaran Pilihat Posisi Bapak Memperagakan Jadi Posisi Yang betul Dengan Yang salah Jadi Diterperagakan Yang Bukit dulu Baru Yang Caranya Oke Sekarang Perhatikan Jadi Posisi Menghadap Matras Yang pertama Kemudian Yang kedua Posisi Tangan Menyentuh Matras Kemudian Posisi Untuk Disipat Jadi Kesalahan Jadi Kesalahan Ada Di Posisi Kepala Dengan Leher Jadi Posisi Yang Salah Yaitu Dengan Posisi Kepala Tidak Tidak Utur Jadi Itu Posisi Yang Salah Nanti Kalian Rasakan Dulu Posisi Yang Betul Yaitu Di antara Tengkuk Posisi Siap Jongkok Misalkan Tangan Tangan Menyentuh Patras Kemudian Daku Di Dada Kemudian Langsung Ditutarkan Jadi Habisnya Langsung Berdiri Oke Paham Jadi Ada Dua Gerakan Jongkok Kembali Jongkok Berdiri Dengan Berdiri Jadi Kita Berikan Contoh Yang Posisi Berdiri Matikan Yang Posisi Perahu Depan Dengan Berdiri Posisi Tetap Kaki Turus Tangan Menyentuh Baru Kita Berdiri Jadi Nanti Kita Coba Dua Alih Dengan Cara Jongkok Dengan Berdiri Tangan Langsung Kita Dukung Kompok 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 Siap Kalau Sudah Silahkan Kelompok Satu Posisi Garis Di Depan Kelompok Dua Kelompok Tiga Mengawasi Oke Siap Jerat Langsung Posisi Kelompok Pertama Menyiapkan Diri Di Depan Kelompok Kedua Di Setu Kelompok Ketiga Jadi Kelompok Dua Mengawasi Kelompok Satu Paham Paham Oke Kelompok Dua Kelompok Tiga Oke Kita Aduk Pekanik Aduk Ketiga 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 Oke, kelompok satu silahkan memperagakan posisi Yang kelompok dua dengan kelompok ketiga menilai Catat namanya kalau ingat dengan keterangan Silahkan ambil buku yang di LKPD tadi silahkan diambil Salah satu kelompok mewakili untuk mencatat Oke, yuk ambil buku kertas Kelompok satu, kelompok, eh kelompok dua, kelompok tiga Untuk mencatat kelompok satu Oke, untuk kelompok satu siapa dulu si Ridho Silahkan untuk mencoba Terus kedua kali, dua kali Oke Sudah berdiri Ridho Lanjut Silahkan kelompok dua, kelompok tiga Untuk menilai beri keterangan Oke, lanjut Kedua Lanjut Oke, tadi itu kelompok pertama Kalian sudah cari nulis Oke, diberi waktu dulu untuk menganalisa gerakan dari kelompok satu Kemudian nanti yang kedua dari posisi berdiri Itu dari posisi jongkok Kemudian kelompok kedua silahkan Kelompok kedua melakukan praktek Kelompok pertama mengawasi Kelompok satu, kelompok satu Isi Oke, lanjut kelompok dua Oke, lanjut Oke, lanjut Kelompok ketiga Yuk, mengamati Berarti siapa yang menilai kelompok tiga Oke, lanjut Seli Terus Terus Nah, lanjut Terus Sekali Oke, sip Silahkan Kalian masing-masing menilai Dari kelompok satu, dua, tiga Terus Ayo, saling bersekusi Di mana, sis ini 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 keluar jangan lupa jangan lompok jangan lupa jangan lupa lagi keleskan jangan lupa jangan lupa sedih jangan lupa stop apa-apa tidak seimbang tidak bisa menyerang woi jangan lupa oke sekarang tadi posisi pakai jongkok beguling sekarang coba kalian praktekkan dengan posisi berdiri silahkan kelompok satu untuk menyiapkan diri kelompok dua siap mengamati kesalahan yang dialami dari kelompok satu dan kelompok tiga mengawasi kesalahan dari kelompok satu oke siap yang pertama silahkan maju posisi berdiri oke langsung terus oke bagus oke bagus lanjut satu dua bagus lanjut oke lanjut kelompok dua kelompok satu oke 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 lanjut oke oke lanjut oke bagus lanjut terus oke bagus lanjut terus oke bagus terus 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 sekali lagi berani mencoba oke sip oke terima kasih udah sekalian kalian amati nanti nanti kita bedakan untuk model jongkok dengan berdiri terima kasih 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 oke sudah diskusinya kan sudah ditulis oke sekarang per kelompok dulu dari kelompok satu yuk satu orang yang merasakan betul atau salah gerakan jadi kalian ngomongkan langsung untuk kelompok satu dulu kelompok satu satu orang satu orang satu orang dulu menjelaskan di sendiri dulu kesulitan yang dialami waktu buling depan yuk dari siapa dulu nomor satu saya pak oke sebutkan nama kesulitan saya saat melakukan rol yaitu pada saat berguling berguling oke kemudian siapa lagi masih ada tambahan kesulitannya kesulitan diri sendiri oke lanjut siapa nah Ali kesulitan menjaga keseimbangan saat berguling oke menjaga keseimbangan berguling terus waktu oh persiapan waktu jongkok kemudian kelompok dua ya agak sulit menyeimbangi badan keseimbangan badan terus lanjut putri kesulitan yang dialami saat 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 jongkok saat berguling atau saat jongkok saat jongkok jadi ku posisi akhir posisi akhir oke kelompok ketiga menyeimbangkan badan nah terus waktu berguling yang susah di bagian yang bagiannya kayak yuk yuk yang dialami alnisa alnima nyara yang diri sendiri yang dialami tapi dia menyeimbang saat berguling saat berguling saat berguling saat berguling tidak seimbang tidak seimbang dibangkan semoga bisa tidak seimbang ya saat teman-teman di depan bisa kayak kami ini sudah sudah apa jelaskan nyaring-nyaring kesalahannya kesalahan diri sendiri saat melakukan ke depan tidak seimbang oke dari sekarang per kelompok silahkan dari kelompok satu menilai siapa yang sudah dipraktekan tadi kelompok satu menilai saya menilai kelompok dua pak siapa sebutkan namanya atau langsung atau per kelompok dari kelompok dua yang saya amati dia suwita apa suwita suwita pada saat posisi jokok dia menggunakan kepala dan itu dapat menyebabkan cedera pada bagian leher oke mantap terus siapa lagi siapnya gantian yang kelompok kedua siapa lagi yang salah yang lain betul yang itu yang gaya jongkok atau berdiri yang jongkok pak berdirinya betul oke kelompok dua menilai siapa terserah kelompok satu atau kelompok tiga yang dinilai oke kelompok dua silahkan saya menilai Muhammad Ali pak Muhammad Ali oke tengkuknya tidak tidak menyampai matras tengkuknya bisa memperbaikinya lagi oh bagus yang untuk yang lain rasa dengan Rido sudah betul rasa dengan Rido rasa pun tengkuknya tidak menyampai matras pak oh tidak matras Rido betul untuk yang kelompok ketiga ada yang menilai kelompok dua kelompok dua menilai kelompok tiga ada kelompok dua ada pak tiara tiara iya jelaskan tiara tidak tiara masih tidak bisa menyimbangi badan oh sudah betul berarti antara yang individu yang jujur ternyata penilaian dari kelompok dua pun sama dengan pertanyaan dari diri sendiri oke dari kelompok tiga silahkan sebutkan nama terus saya ingin menginilai kelompok satu terus lanjut kepalali tidak menyentuh kepalali tidak menyentuh matras kepalaali tidak menyentuh matras terus siapa lagi nanti didobatkan ayo coba lagi rahasia atau Rido oke untuk kelompok satu boleh menanggapi dari kelompok lain yang terutama yang dinilai tadi merasa betul atau salah silahkan adu argumentasi yuk kelompok satu mau menyanggah terutama Muhammad Ali tadi yang disalahkan oleh kelompok dua yuk tadi kan kelompok dua menyalahkan Ali katanya tangkuknya tidak menyentuh matras mungkin Ali mau membela diri atau siapkan dua kelompok dua untuk menyanggah yang disalahkan dari kelompok lain dan kelompok tiga silahkan oke Muhammad Ali mau menyanggah atau membetulkan minta contoh yang benar minta contoh yang benar siapa yang ditunjuk Anggun silahkan Anggun Anggun contohkan sekali lagi Anggun satu putaran jadi kemungkinan seperti Anggun memang betul dia berani bertanggung jawab yuk lihat contoh nah seperti dah dah Anggun dah yuk oke betul saya boleh menjawab ke pak belum cabar nanti dulu diberi diberi jawaban pertanyaan dulu oke tadi kelompok satu menyanggah ke Anggun swita bahwa minta diberikan contoh tangkuk Pak Nali gimana yang udah diberikan contoh udah betul atau merasa kurang betul ayo Ali udah betul belum posisi kepala Anggun masih mengenai matras kepala saya menggunakan nekat rambut Pak jadi tidak menyempat karena menggunakan nekat rambut oh oh silah bagus nah terus kelompok dua mau menyanggah yang disalahkan kelompok lain menyanggah bahwa yang kalian lakukan itu udah betul siapa tadi Anggun putri dengan Riko tadi betul nah berarti Anggun betul enggak Anggun yang kau rasa kan waktu melakukan guling depan betul atau emang sesuai dengan kelompok lain memberikan nilai oke udah betul Anggun udah sesuai dengan kelompok lain menilai Anggun udah pak udah kalau enggak sesuai boleh gantian suruh contohkan saya ingin Muhammad Ali mencontohkan posisi yang benar yang telah dilihatkan di ruangan tadi yang sudah dijelaskan tadi yang menilai kelompok satu menilai kelompok berapa tadi kelompok dua yang menilai Anggun berarti Muhammad Ali suruh membetulkan lagi sesuai dengan yang ada di video silahkan Ali jongkok jongkok benar kepala diangkat dengan tukuan tangan oke gimana kelompok dua masih salah masih salah pak oke berarti kepala belum kepalanya menyentuh matras pak kepalanya menyentuh matras tidak menyentuh matras pak oke lanjut nanti aja perdebatan kita lanjut ke kelompok ketiga kelompok tiga yang mungkin yang disalahkan tapi kalian merasa betul di bagian mananya memang salah kesalahan kami memang saat melakukan hal depan tidak seimbang oke keseimbangan betul oke oke dari pendilaian bapak tadi masalah role depan jadi masalah role depan kemudian rata-rata kalian sudah betul tadi hasil dari dari penilaian jadi ada beberapa siswa yang belum tuntas jadi yang lain rata-rata sudah bagus sudah memenuhi kekiraan nilai jadi ada yang 90 80 dan 70 jadi yang tadi yang belum mampu untuk menguasai role depan jadi kesulitan seperti itu yang kalian merasakan yaitu posisi kepala dengan oke untuk kebenaran di peserta didik tadi di lembar kerja peserta didik yang kalian baca disitulah disitulah kebenaran yang waktu kita peragakan di lapangan jadi tadi di dalam kalian melakukan teori cara melakukan role depan dengan posisi awalan sampai mengguling sampai ke sikap akhir oke ada pertanyaan untuk masalah role depan jadi kesalahan yang kalian alami sudah kalian rasakan sudah kalian pahami dan yang betul sudah kalian lihat dan yang salah bisa kalian lihat oke ada pertanyaan kalau ada pertanyaan kita kembali ke barisan lagi yuk silahkan kesep 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 Oke, siap Siap, gerak Poncet depan, gerak Tegak, gerak Istirahat di tempat, gerak Oke, semoga warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kegiatan untuk Olahraga di Keluar lapangan dan di dalam sudah selesai Jadi, untuk merefleksi Kegiatan pembelajaran Tentang mengagumi depan Kalian sudah memahami Kesalahan waktu Rol depan, baik Gaya jongkok Atau gaya berdiri Jadi, kalian bisa merasakan Yang mana yang kalian anggap Nyaman Untuk kegiatan Rol depan Dengan berdiri Atau dengan jongkok Dengan? Berdiri Dengan berdiri Siapa yang berdiri? Angkat tangan Yang nyaman berdiri Oke, yang jongkok Yang jongkok berdua Berarti Hampir 80% Lebih mudah Berdiri Daripada jongkok Oke, terima kasih Tadi kan sudah dijelaskan Secara teori Mudah untuk melakukan Tapi secara praktek Akhirnya terjadi ada kesulitan Jadi, dari situ sudah tahu Kesulitan dan kemudahan Dalam melakukan Rol depan Oke, selesai Materi Kita langsung Adakan pelemasan dulu Yang mungkin Yang lehernya sakit Habis Rol depan Jadi, tadi betul Yang di teori Bahwa kalau menggunakan kepala Akan terjadi Sakit Di bagian Leher Oke, siap Jadi, selesai ini Kita langsung Pelemasan Jadi, tadi Sudah disimpulkan Rangkaian gerakan Dari awal Sampai ke buling Sampai ke akhir Oke, siap Kalau sudah siap Kalian lakukan Pelemasan Bisa dipimpin Pas ya Siap Kelemasan Mulai dari kepala Agar Untuk menerit sederah Mas Ari Mulai Balas Oke, balas Selesai Oke, siap Kerat Jadi, untuk Mas Ari Akan datang Yaitu Senam Irama Yaitu SKAJ Irama Jadi, kita Absen dulu Biarpun di dalam ruangan Jadi, di luar ruangan Tetap Kita absen Yaitu Yang tadi Yang belum masuk Si Lira Lira Jadi, untuk Asli Muhammad Ali Noralima Putri Rasya Arjasa Hidu Riswan Seli Suwita Suwita Tiara Dan Zaniman Semuanya ada Jadi, satu Yang tidak hadir Jadi, di lapangan Masih hadir semuanya kan Jadi, kemudian Selesai Gumpul Jadi, semuanya Peserta Sudah lengkap Sebelum Bubar Marilah kita Berdoa Sejenak dulu Sebelum kita Pindah ke Pelajaran Selanjutnya Oke, silahkan Rasa Berdoa Penutupan Belajaran Sebelum Mengakhiri Pelajaran Marilah kita Berdoa Bersama-sama Peragaman Percayaannya Masing-masing Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Oke, untuk Kelanjutan Nanti Bapak Minta tolong Untuk mengembalikan Alat-alat Kebidang Jadi, Bapak Tutup Dengan Bacaan Bismillah Dan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siap Silahkan Rasa dibubarkan Tanpa Pahamatan Bubar Jalan Udah Distup Belum Main Dulu ya Pak Pahamatan Udah O I Terima kasih.